Halo guys, kembali lagi di K-Channel di video kali ini saya akan share cara install apk Google kamera terbaik untuk Xiaomi Redmi 10 dan juga kita akan lihat perbandingan hasilnya dengan aplikasi stock kamera oke, tanpa panjang lebar lagi langsung kita mulai oke, pertama-tama kalian download terlebih dahulu file apk nya melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah untuk kali ini saya menggunakan versi apk dari model yang bernama bsg dengan kode versi AS9GV1R dan jika nantinya ada versi yang lebih baru lagi, kalian bisa gunakan versi terbaru itu selama setting konfigurasinya masih sama dengan yang ada di video ini dan jika kita lihat di sini ada 6 versi apk, untuk kali ini saya menggunakan versi yang ada di baris kedua ini yaitu versi MGC saat kita klik, filenya secara otomatis akan terdownload jangan lupa download juga file konfigurasinya ya guys, link downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi oke, setelah di download, jalankan apk nya lalu berikan persetujuan pada semua perizinannya sebelum lanjut, bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah menginstall apk Google kamera versi ini atau versi yang lain sangat disarankan sebelum kalian lanjut ke pengaturan agar selalu melakukan killer data ya guys agar bugs di apk sebelumnya tidak berpengaruh di apk yang barusan kita install untuk caranya klik dan tahan pada icon aplikasinya sampai muncul opsi seperti ini pilih info aplikasi klik hapus data lalu klik hapus semua data jika sudah kita lanjut lagi dengan pengaturan konfigurasinya langkah pertama saat muncul tampilan seperti ini, kalian klik saja selesai kemudian swipe kebawah di bagian layar lalu klik icon gear di bagian bawahnya ini pilih config klik save ketik nama apa saja lalu klik save setelah itu keluar dari aplikasinya dan masuk ke file manager klik icon folder di bagian atas ini kemudian masuk ke folder download cari file config yang sudah kita download di awal tadi kemudian pilih lalu klik pindah pilih penyimpanan bersama internal masuk lagi ke folder download buka folder mgc81101config lalu tempel file tadi disini jika sudah keluar dari file manager lalu masuk lagi ke aplikasi gcam ketuk beberapa kali pada bar hitam di samping tombol shutter ini sampai muncul opsi seperti ini pilih nama file yang sudah kita pindahkan tadi dan selesai apk Google kameranya sudah bisa kita gunakan seperti biasa dan perlu kalian ingat untuk icon kamera atau pilihan lensanya disini agak sedikit berbeda ya guys untuk yang paling kiri adalah kamera utamanya di tengah adalah lensa ultrawide dan yang paling kanan ini adalah kamera makro sedangkan untuk mode perekaman video di apk gcam ini kelebihannya sudah support perekaman video hingga resolusi 1080p 60fps dimana untuk stock kameranya hanya bisa sampai di 30fps oke sekarang kita lanjut ke perbandingan hasil kameranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya